Intro Ya mungkin banyak yang bertanya Apakah saya tidak khawatir dengan keselamatan saya sendiri Sebenarnya waktu saya memutuskan untuk menjadi wartawan Terutama wartawan di Tempo Saya sudah mengalami beberapa peristiwa pengancaman Salah satunya yang pertama kali saya alami Yaitu saat meliput tentang penganiayaan Aktivis Indonesia Corruption Watch Tama Satria Langkun Saya bahkan diancam oleh terduga dari pelaku penganiayaan itu sendiri Dan saya memutuskan untuk menginap di kantor Tempo Untuk keselamatan saya saat itu Dan setelah itu banyak berita yang saya tulis Salah satunya adalah Soal korupsi, soal minoritas, soal 1965 Ya, naluria sih sebagai manusia Tentu ada rasa takut itu Tapi rasa tanggung jawab saya sebagai jurnalis lebih besar Karena saya merasa kalau tidak ada yang menulis Kalau saya tidak menulis Saya tidak tahu jurnalis mana lagi yang mau menulis tentang topik itu Seperti itu Jadi saya kedepankan rasa tanggung jawab itu daripada rasa takut itu Benarnya tantangannya itu adalah Bagaimana kita sebagai wartawan itu tidak hanya menulis Tapi memberikan perspektif Karena banyak dari wartawan-wartawan yang Ya mungkin saya juga di masa lalu hanya menulis Atas perintah redaktur Tapi wartawan itu sendiri tidak memberikan warna di tulisan itu Tentang apa yang dia rasakan di lapangan Dan apa yang dia temukan Sehingga dia bisa memberikan perspektif tentang berita yang dia tuliskan Misalnya soal LGBT Mungkin dari kantor atau dari redaktur Diminta untuk meminta tanggapan terhadap MUI Terhadap kelompok LGBT Tapi kita tahu bahwa Menulis tanggapan saja itu tidak cukup Tapi kita harus memberikan perspektif pada masyarakat Misalnya kenapa sih sebenarnya isu LGBT ini muncul Padahal sebelumnya isu LGBT ini tidak pernah muncul Nah itulah tantangannya untuk menghadirkan perspektif Jadi kita tidak terbawa arus Nah itu yang menurut saya yang paling penting Ya sebenarnya sih ancaman yang paling Menurut saya paling mengganggu ya Saya tidak mengatakan itu yang paling besar Atau yang paling mengerikan Paling mengganggu itu adalah ketika saya diintimidasi FBI Karena saya merasa Saya kurang mendapat perlindungan dari orang-orang yang seharusnya melindungi saya Itu yang paling menakutkan bagi seorang jurnalis Ketika Anda menulis Dan Anda tidak mendapat cukup perlindungan dari orang yang seharusnya melindungi Anda Itu akan membuat Anda menjadi semacam don gitu ya Semacam mental kita bisa jatuh gitu Untungnya waktu itu ada banyak pihak yang mendukung saya Di apa namanya Dari pihak yang concern dengan tulisan saya Dan dia juga punya cukup power gitu Orang yang sangat credible Jadi mental saya kembali terbangun Jadi ya itu tadi Yang paling berat tuh adalah ketika saya mendapat ancaman Dan saya tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya Terima kasih telah menonton!